Assalamualaikum Wr Wb Rekan-rekan traduku semuanya Biasanya pecinta forex market Nah hari ini saya akan membuat Materi tentang Fake out ya Yang dimana materi fake out ini Sangat-sangat-sangat Mempengaruhi ya Terhadap Intensitas trading kita Dan fake out ini juga berlaku Tidak hanya di dunia Forex market Tapi dia berlaku dalam dunia trading Trading apapun Mau trading saham Mau trading forex Mau trading cryptocurrency Nah Yang menjadi pertanyaannya Apa sih fake out itu Fake out is Fake Fake out is fake ya Fake break out Saya tulis Fake Break out Fake break out Makanya bisa dibilang fake out Disingkat fake out Fake break out Ini maksud fake break out itu dia nge-break Tetapi dia fake Dia malah terjun Atau dia malah terus naik Fake break out Fake out itu Nah disini saya akan memberikan contoh Dua contoh yang dimana ada fake out sell And ada fake out buy Ya Fake out sell Kayak gimana Saya terlihatkan contoh fake out sell Fake out sell Misalnya Nah contoh disini Price Membuat high Low High Low Lalu high And Low Lalu high And price Low This Fake out Fake out This Fake out This fake out Yang dimana fake out itu Antara lain Adanya Resistance Bisa disingkat R1 And R2 Ya R1 R2 Lalu disini ada R3 Ada 3 Resistance Yang sama Baris Minimal 2 Ya minimal 2 Resistance Yang sama Baris Lalu setelah itu Resistance Area Area Resistant Ini Area Resistant Ini Dibrik Oleh pergerakan Yang dimana Di area sini Di area sini Area resisten Ramai Sekali Orang Open Posisi Sell Ya Ramai Orang Open Sell Satu dunia Satu dunia Satu dunia Orang Yang menggunakan Teknik Support And Resistant Pasti ketika Price Menyentuh Area Resistant Atau Sudah mendekati Atau Hampir Dia Pasti Akan Melakukan Open Posisi Sell And then Disini Banyak Open Sell And disini Banyak Yang taruh Banyak Banyak Taruh Stop Loss Banyak Orang Taruh Orang Taruh Stop Loss And Banyak 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 Disini Mereka Ramai Menaruh Stop Loss Ramai Menaruh Stop Loss Saya kasih SL SL disini Pemain Pemain Trading Yang Menggunakan Pemain Support Air Resistant Dia Open Di area Resistant Open Sell Dan Taruh Stop Loss Di atas Dan Juga Banyak Sekali Orang Yang Taruh Buy Limit Disini Selain SL Banyak Taruh Buy Limit Taruh Buy Limit Di area Sini Saya Kasih Lingkaran Di area Sini Price Ngebrick Wah Kena Stop Loss Stop Loss Taruh Banyak Kena Stop Loss Terus Wah Karena Price Sudah Ngebrick Oke Kita Taruh Buy Limit Disini Selain Sell Limit Mereka Menaruh Buy Limit Chess Buy Limit Juga Terkenal Alhasil Ternyata Price Pun Dia Turun Price Turun Hingga Di area Support Area support Ini And Setelah itu Barulah Price Dia Naik Lagi Ya Price Naik Kembali Ke area support Semula Terus Price Turun And This is Banyak Sekali Orang Ramai MC Dan Ini Dinamakan Fake Out Fake Break Out Maka Ketika Terjadi Pola Seperti Ini Dinamakan Fake Out Fake Out Out Fake Out Fake Break Out Dia Ngebrick Daripada Area Resisten 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 Setelah Ngebrick Dia Turun Ke Bawah Ini Fake Out Ini Dinamakan Fake Out Sell Terus Gimana Fake Out Buy Fake Out Buy Sama Fake Out Buy Sama Kebalikannya Daripada Fake Out Sell Ini Saya Gambarkan Contohan Yang Dimana Terjadi Minimal Dua Area Support Yang Sama Baris Support Pertama Support Kedua Support Ketiga And Price Terjun Lalu Price Kembali And This Is Fake Out Buy This Is Fake Out Buy S1 S1 S2 S2 And This Is S3 Ketika Terjadi Support Minimal 2 Disini 3 3 Sama Baris Orang Yang Menggunakan Teknik Support Resistant Tadi Sudah Saya Jelaskan Skema End Polanya Dan Ini Contoh Untuk Fake Out Buy Fake Out This is Fake Breakout Dia nge-break Daripada area Support Dia nge-break Daripada area Resistant Dia Break Break Resistant Dia nge-break Area Resistant And This Is Nge-break Area Support And This Ini Contoh Untuk Fake Out Sell Ini Contoh Untuk Fake Out Buy Jadi Rekan-rekan Sampai Sampai Sini Paham Belum Apa Yang Dimaksud Fake Out Atau Fake Break Out Dan Saya Rasa Penjelasan Saya Sudah Kukup Detail Mengenai Fake Out Yang Dimana Fake Out Ketika Terjadi Resistant 1 2 3 Yang Sama Baris Minimal 2 Minimal 2 Resistant Sama Baris Lebih Lebih Bagus Disini 3 4 5 6 Lebih Bagus Lebih Bagus And Lebih Very Strong Powerful Lalu Untuk Support Minimal 2 Yang Sama Baris Area Support S1 S2 S3 And Dia Break Lalu Balik Lagi Kedalam Bisis Fake Out Buy Fake Out Buy Maupun Fake Out Sale Ini Banyak Memakan Korban Korban Korbannya Antara Lain Orang Orang Yang Tidak Paham Fake Out Materi Fake Out Orang Orang Yang Menggunakan Teknik Support And Persisten Mohon Maaf Pada Rekat 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 Menggunakan Teri Support Persisten Mungkin Rekat Rekat Semua Banyak Sekali Yang Mengalami Kasus Seperti Ini Oh This is Area Support Saya Open Buy Di Area Sini Open Buy Di Area Sini And Saya Taruh Stop Loss Di Area Sini Stop Loss Misalkan 30 Bit And Price Terjun Turun Menyentuh Area Stop Loss And Close Di Atas Di 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 Pergerakan Candle Itu Dia Close Saya Contohkan Candle Dia Close Close Memberi Close Seperti Ini Wah Close This Oke Saya Akan Melakukan Buy Sell Limit And Disis Dia Sudah Menaruh Sell Limit Lalu Setelah Dia Menaruh Sell Limit And Sell Limit Pun Terkena Eh Price Disini Malah Terjun Naik Disis Ini Naik Dis Fake Out Fake Break Out Nah Contohnya Gimana Di MT4 Saya Berikan Contohnya Di MT4 MT4 Sebentar Kita Langsung Study Kasus Ke MT4 Ini Close dulu Biar Fokus Nah This Area Ada Contoh Fake Out Saya This Is R1 Ya Udah Default Dulu Ya Default Market USD Kanada USD Kanada Ya Ya Gak usah USD Kanada Ya Euro USD Mana This Euro USD Tadi Tadi Sudah Ada Polanya Kalau Saya Rusak Lagi Polanya Nanti Nanti Gak Enak Saya Analisa Tepun Kondisi Aduh Mata Ini Euro USD This Euro USD And This Is Pempat Ya Sudah Saya Buka Kita Cari Fake Out Fake Out Maupun Fake Out Buy And Fake Out Sell Kita Cari Contoh Fake Out This S1 Mana Fake Out Itu Mana Fake Out Fake Fake R1 R2 No Oke Nampak Tidak Fake Out Nampak Ya Mana Fake Out This Area Fake Out S1 M30 Coba Fake Out Sempurna Nggak Ini Karena Ada Yang Sempurna Ada Yang Tidak Kalau Tidak Itu Untuk Advanced Ya Saya Tarik Horizontal Lain Mana Fake Out This Area Fake Out Nah Mana Sih Area Support Nya This Support Shadow Support 1 Disini 2 And Disini 3 And Disini 4 And Then Price Pun Dia Turun Setelah Turun Price Dia Laju Naik Ya Setelah Naik Nah Bisa Lihat Sendiri This Is Fake Out Ini Contoh Fake Out Tiago Break Daripada Area Support Hanya Untuk Mengambil Area Stop Loss Saja Dan Sell Limit This Is S1 Ini Lebih Dari 4 Sebetulnya Jika Dikecilkan S1 And S2 Support S2 S1 Support S3 Jadi Jadi Kalau Ada Area Support Maupun Area Resisten Yang S1 Tandai 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 S4 And Sedangkan Price Naik Di S4 Lalu Price Turun Kembali And Disini Banyak Orang Yang Taruh Area Buy Dan Menaruh Area Stop Loss Disini Saya Hapus Contoh Stop Loss 30 Pip Ini 25 Pip 30 Pip Sampai Bawah Taruh 30 Pip Sampai Sini Ini SL Untuk Orang Yang Menggunakan Teknik Support And Resisten This SL Mereka Menaruh SL 30 Pip Di Area Sini Lalu Dia Sudah Open Posisi Di Area Sini Sudah Open Disini Mereka Open Posisi Buy But This Is Area Support 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 Oh Ini Area Kuat Area Support Oke Kita Open Stop Loss 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 Kita Taruh Yang Namanya Disini Sell Limit Kita Taruh Sell Limit Disini Jika Tertembus Disini Kalau Sell Limit Karena Price Nge-Brick Takutnya Price Nge-Brick Mereka Taruh Sell Limit Disini Mereka Taruh Sell Limit Disini Mereka Taruh Sell Limit Disini Lebih Sedikit And Benar Oke Price Tersentuh Stock Loss And Wah Sekarang Sell Limit Tersentuh Dan Price Pun Dia Turun Oke Price Turun Turun Kebawah Jika Dihitung Oh Price Sudah Turun 9 Pip And Sedang Price Naik Disini 100 Pip And Price Pun Naik Disini 100 Pip Yang Sell Limit Ini Dia Taruh Juga Stop Loss 30 Pip Berarti Kalau 30 Pip Stop Loss Yang Sell Limit Naruh Stop Loss 30 Pip This Area Kena Stop Loss Juga Yang Open Posisi Buy Disini Tadi Open Posisi Buy Disini Kena Stop Loss Terus Mereka Bahagia Karena Kena Sell Limit Yang Sell Limit Kena Stop Loss Dan Lalu Price Naik Kembali Ke Area Atas And Account Nya Meninggal Meninggal Kenapa Karena Full Margin And Disini Bukan Namanya Area Significant Support Lagi Kan Kalau Significant Support Ada Lebih Dari Dua Area Support And Lebih Dari Dua Area Resistant Itu Disebut Significant And This Is Jika Ada Seperti Ini Ini Namanya Fake Out Fake Out Fake Break Out This Fake Out And Fake Out Ini Dapat Kita Manfaatkan Untuk Melakukan Open Posisi Buy Maupun Open Posisi Sell Saya Kasih Contoh Berikut Open Posisinya Nah Dimana Open Posisinya Ini Contoh Saya Hapus Dulu Ini Contoh Open Posisi Ketika Sudah Terjadi Fake Out Best Price Naik Wah Price Naik Sudah Jadi Fake Out S1 Di S1 Disini Ada Shadow Oke Ada Shadow Disini Kita Makikan Body Sambil Dengan Shadow Lalu Kita Ukur Ada Berapa Kita Punya Stop Loss This is Stop Loss Nya 44 PIP 44 PIP 44 Which is Very Very Big 44 PIP Menurut Saya Big Kita Kecilkan Stop Loss Di M30 Disini Body And Shadow Paling Bawah Lalu Kita Lihat 27 PIP Kita Memiliki Area Open Posisi Buy Karena Price Sudah Menjadi Fake Out Price Naik And Di H1 Memiliki Areanya Besar Lalu Di M30 Wah Ada Area Kecil Di M15 Nah Nampak Lebih Jelas Di M15 Lalu Letak Taruh Disini Ada Rail Drop Base Rally This Area Drop Base Rally And Disini Kita Memiliki Open Buy Area Open Buy This 18 19 Taruh 20 PIP And Price Terjun Masuk Sekejap Masuk Sekejap Ke area Fake Out Masuk Sekejap Masuk 1,8 PIP And Price Terjun Price Fly 200 PIP This Fake Out Disitu Fake Out Berlaku Disini Fake Out Buy Berlaku Jika Sudah Seperti Ini Gimana Fake Masih Bisa Digunakan Tidak Ya Masih Bisa Digunakan Selagi Belum Tertembus Area Fake Out Di Area Stop Loss Shadown Belum Tertembus Belum Ada Yang Break Itu Masih Bisa Digunakan Untuk Open Posisi Saya Rasa Sudah Paham Ini Untuk Open Posisi Buy Fake Buy Kita Singkat Fake Fake Out Tidak Usah Fake Out Buy Tapi Kita Tulis Ada Area S1 S2 S3 S4 Tulis Area 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 Cari Fake Out Sell Ada Tidak Karena Pasti Banyak Fake Out Itu This Area This Area This Area Kadang Tidak Kelihatan S1 Tetapi Nampak Jelas Di M30 Ya Ya Allah Ada Tidak Ada 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 Cuman Ini Untuk Advance Tidak Tidak Jelaskan Dulu Tidak Lagi Fusing Cari Contoh 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 Nama Anak Kau Merkia Fake Out Oke Ketemu Area Area M30 Lihat 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 Ini Masuk Fake Out Tidak Nah nah adapan ada taruh lah ini kan arish shadow nya melebihi ya yang sama baris 1,2,3 ini sama baris ya disini sama baris resistennya sama baris dan udah ini kan untuk tingkat advance jadi gak akan saya itu ini yang aku mula dulu R1 and this is R2 R2 and this is R3 ini ada R1,R2,R3 3 resisten yang sama baris and price break and price terjun turun mereka taruh ramai stop loss 30 pips seperti biasa 30 pips stop loss 30 pips this area 30 pips mereka taruh stop loss 30 pips ya 30 pips and SL 10 pips disantuh area SL nya area SL tersentuh area stop loss disentuh SL tersentuh tekan-tekan trader pun semuanya aduh SL tersentuh buy limit tersentuh dan dan para trader S&R pun bahagia oke price sudah running 19 pips and setelah 19 pips price terjun turun disini 100 pips and this is ada apa this ada apa disini itu ada apa tidak tarik garis dari tanda lain nah ini sudah beda baterai lagi yaudah ada ini ada ini ini sudah pernah saya jelaskan di video saya sebutnya jadi tidak akan saya jelaskan lagi ini area apa ini area apa tidak akan saya jelaskan lagi karena saya sudah memberikannya di video saya sebelum-sebelumnya kalau ingin tahu silahkan dicari saja di video saya and suddenly price pun paham sampai sini ya materi tentang fact out ya materi fact out paham ya ini juga 95 menit 25 menit saya rasa sudah jelas sangat jelas saya menjelaskan mulai dari skemanya ya skemanya seperti ini lalu di mp4 nya tadi tahu seperti apa cuman tadi untuk fact out saya saya jelaskan ya ada ada apa di belakangnya karena itu sudah beda materi lain mungkin sekian video dari saya semoga berbarkan dan dapat membantu proses trading rekan-rekan semuanya selamat beraktifitas dan tetap salam profit selamat menikmati selamat menikmati